Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Harus dibuka, diopen Nah open ini maksudnya mereka harus berlatih secara random Itu disebut mereka akan belajar dengan tidak ada batasannya Jadi memberikan kesempatan untuk mengeksplore dari dirinya sendiri Dan pelatih tidak boleh banyak memberikan instruksi Supaya dia berpikir, menggunakan pikirannya Dia mengingat-ingat apa kesalahannya, apa yang benar Nah ini yang disebut berlatih secara implisit Ya kalau tidak bisa, kalau you feeding dari basket itu selalu isolated Karena hanya itu-itu saja situation yang diberikan Nah situasinya harus diopen, karena tennis ini adalah open scale sport Karena itu berlatihnya harus game-based approach Berdasarkan permainan, jadi mereka berlatih sambil bermain Jadi tidak boleh mereka hanya belajar teknik saja Kecuali kita mau memperbaiki teknik, ada kesalahan baru kita isolin Supaya dia lebih mudah belajarnya Setelah teknik itu bagus, harus diopen Kalau tidak anak ini nanti tidak smart bermain